Terima kasih. Tapi sampai saat ini saya tidak ada masalah kalau sama anak saya, kita masih whatsappan. Tapi sih kayaknya aku dengar terakhir, mereka sudah saling komunikasi, bahkan dalam waktu dekat ini mereka akan ketemu mid time lah berdua. Sebenarnya tidak pernah lah perseteruan antara ibu dan anak itu mungkin hanya suatu hal yang harus dikomunikasikan lebih lanjut. Aku sudah bilang sama Kalina juga, kamu biar bagaimanapun atau apapun, kamu sebagai seorang ibu harusnya lebih mengalami tidak menceritakan di sosial media. Aku juga sudah sempat kasih pandangan. Dan aku juga jadi merasa tidak nyaman hati sih jujur dengan kondisi seperti ini. Karena jangan sampai kehadiran aku malah jadi sesuatu hal yang tidak baik silaturahmi antara mereka. Itu yang aku sering tanya sama Kalina sih. Tapi hubungan sama Aska jadinya renggang atau sebenarnya apa sih mbak? Saya masih whatsappan sama aku, kalau nggak percaya saya. Komunikasi masih baik ya mbak? Masih baik, masih baik. Watsapp nanti aku sudah bilang sama Aska Wandai kita akan ketemu. Kapan ketemunya kak? Di nanti, nanti kalau ke dalam waktu, nanti kita lihat lagi nanti. Bisa fokus untuk hubungan antara aku dan Kalina saja tanpa membawa semua anak-anak. Ya apa aja bebas lah. Kalau orang yang beranggapan apa aja ya pasti bebas. Mas Biki, mas Biki, mas Biki, mas Biki seperti apa nih mas? Tidak tahu, tetap ada singgiran-singgiran nih mas. Tidak tahu, saya percaya kayak gitu, saya menyayangi Fiki Pastio. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.